Halo selamat datang di channel Ruang Taktik, di video kali ini kita akan analisis Alvaro Morata yang baru saja meraih trofi Euro dan sudah resmi jadi striker baru AC Milan. Di Euro 2024 kemarin, Alvaro Morata berhasil mengantarkan Spanyol jadi juara sebagai kapten. Hanya beberapa hari setelah berakhir, penyerang 31 tahun ini langsung menjalani tes medis dan diperkenalkan sebagai pemain baru AC Milan. Sejatinya, Morata tidak ada nyatan untuk meninggalkan Atletico Madrid. Namun, Ibrahimovic yang saat ini tergabung dalam manajemen Milan berhasil meyakinkan Morata untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di San Siro ini. Milan pun menebus rilis klausnya sebesar 13 juta euro. Morata direkrut untuk menggantikan posisi striker utama Milan, Olivier Giroud, yang habis kontrak akhir musim lalu dan hijrah ke MLS. Nah, bagaimana gaya bermain Morata dan seperti apa kira-kira ia akan bermain di sistem taktik AC Milan? Let's go, kita bahas sama-sama. Alvaro Borja Morata Martin Merupakan pemain yang berposisi sebagai striker atau nomor 9. Perjalanan karirnya terbilang cukup unik. Ia beberapa kali membela tim-tim besar di Liga Top Eropa, dan bahkan bolak-balik membela tim yang sama setelah hijrah ke tim lain. Di usia remaja, berawal dari SSB Atletico Madrid, Morata pindah ke tim muda Real Madrid dan berjenjang naik dari tim U18 hingga ke tim utama. Di Madrid, Morata hanya jadi pelapis karena saat itu mereka punya penyerang-penyerang top seperti Benzema dan Cristiano Ronaldo. Pun begitu, ia berhasil catatkan 9 gol dari 970 menit bermain saja. Musim selanjutnya, ia pun direkrut oleh Juventus. Di tim Italia tersebut, Morata tampil impresif dan berhasil mengantarkan sinyonya tua melaju ke final UCL 2015. Madrid pun melakukan buyback atau membeli kembali Morata dari Juventus. Hanya satu musim di periode keduanya bersama Madrid, Morata kembali merantau, kali ini ke Inggris, untuk membela Chelsea yang merekrutnya dengan harga 66 juta euro. Dua musim di Chelsea, Morata nggak begitu moncer. Ia pun kembali ke Atleti yang merupakan tim masa remajanya. Semasa membela tim Aswan Diego Simeone ini, Morata sempat kembali ke Juventus dengan status pinjaman di awal musim 2020, dan kembali ke Atleti pada awal musim 2022. Di level tim nasional, Alvaro Morata sudah jadi andalan Spanyol dari timnas kelompok umur, mulai U17 hingga U21. Di level senior, ia jadi tumpuan lini depan sejak Euro 2016. Dan saat ini, Morata sudah mengantongi 80 caps bersama La Furia Roja, dan mencetak 36 gol yang menjadikannya sebagai top skor keempat timnas Spanyol di bawah penyerang-penyerang legendaris seperti David Villa, Raul, dan Torres. Terbaru, Morata didapuk sebagai kapten di Euro 2024. Meski hanya cetak satu gol, ia tetap merupakan bagian penting dari keberhasilan Spanyol di turnamen tersebut. Perannya tak hanya bisa dilihat dari jumlah gol saja, karena Morata merupakan tim player yang bisa berperan di semua fase. Untuk kalian ketahui juga, Giroud juga tidak mencetak gol sama sekali ketika mengantarkan Perancis jadi juara dunia. Morata direkrut oleh AC Milan, diproyeksikan untuk menggantikan posisi Olivier Giroud. Akhir-akhir ini, Milan memang lebih memilih menggunakan jasa striker berpengalaman dengan mental juara, alih-alih merekrut striker muda potensial. Morata dan Giroud memiliki kesamaan gaya bermain. Setatan gol kedua penyerang ini memang nggak spektakuler, sama-sama mencetak 15 gol di Liga Domestik. Tapi, Morata dan Giroud merupakan striker bertipe tim player, yang bisa terlibat dalam fase chance creation, namun juga berbahaya di dalam kotak penalti, dan kemampuan bertahannya pun cukup oke. Nampak ada kesamaan dari radar chart Morata dan Giroud, yang sama-sama kuat di aspek menyerang dan bertahan, serta lemah di aspek possession. Dari perbandingan ini, juga terlihat secara umum, pemain asal Spanyol ini punya statistik yang lebih baik daripada Giroud. Selain itu, masih ada kesamaan lain dari heatmap kedua pemain di musim lalu, yang mana terlihat meski keduanya sering berada di area kotak penalti, namun baik Morata ataupun Giroud, juga gemar roaming ke semua area untuk membantu proses chance creation. Morata yang sering roaming ini kerap dijadikan sebagai target progresi dari belakang. Di Euro 2024 lalu, dalam banyak momen, ia menjadi solusi ketika gelandang tidak bisa diakses. Morata yang akan jadi target progresinya. Di satu momen, ia terlihat turun cukup jauh hingga ke lini tengah untuk jemput bola. Selain jadi target progresi dari umpan pendek, Morata juga bisa dijadikan target progresi dari umpan direct, memanfaatkan kelebihannya dalam aerial duel atau duel udara. Terlihat di sini, pemain bertinggi 1,9 meter tersebut jadi target long ball yang dilepaskan Unai Simon. Lalu ia melakukan flick atau memantulkan bola ke belakang, di mana ada Dani Olmo yang mengekspos ruang di belakang center-back lawan. Di fase chance creation, Morata sering terlibat dengan sering turun ke ruang atar lini. Pada area itu, ia seringkali akan mengikat back lawan dan jadi pemantul, menerima umpan dari tengah, lalu memantulkan bola ke pemain lain yang kosong. Ketika Spanyol menghadapi Jerman, Morata berperan dalam fase penciptaan peluang dengan memantulkan bola ke Pedri. Selain itu, kecenderungannya yang sering bergerak roaming juga bisa memberikan support dengan melebar ke area sayap untuk menciptakan overload. Morata yang roaming ini juga bisa menjadikan serangan timnya lebih dinamis. Seperti yang terlihat di sini, ketika pergerakannya bisa menarik lawan dan buka ruang, serta diikuti oleh pergerakan pemain lain yang mengekspos ruang kosong. Ketika menghadapi Jerman, pergerakan Morata yang turun ke lini tengah untuk menjemput bola, jadi awal terjadinya gol pertama Spanyol yang dicetak oleh Dani Olmo. Meski kerap roaming, Morata tak kehilangan nalurinya sebagai striker yang tajam di kotak penalti lawan atau fox in the box. Terlihat dari shot mapnya dua musim terakhir, mayoritas tembakan ia lepaskan dari kotak penalti, dan semua golnya juga diciptakan dari area tersebut. Satu hal yang berbahaya dari pemain nomor 9 ini ketika di dalam kotak penalti adalah kemampuannya dalam memposisikan diri atau posisioning. Ia sering mengincar area titik buta centerback lawan. Terlihat di sini, Morata seringkali akan berlari ke belakang centerback lawan agar pergerakannya sulit terlihat. Musim lalu, ia mencetak brace saat menghadapi Madrid, dan dua golnya ini tercipta dengan posisioningnya di belakang centerback. Sama seperti Giroud, Morata juga punya kelebihan dalam duel udara, yang bisa diandalkan untuk menyambut crossing pada kotak penalti lawan. Musim lalu, Alvaro Morata paling sering melakukan shot dengan kepalanya, sebanyak 25 kali. Satu kelebihan dari Morata yang tidak dimiliki Giroud adalah kecepatan. Yep, tidak seperti Giroud yang terbilang lambat, Morata punya kecepatan yang bisa ia andalkan untuk mengekspos ruang ketika lawan menerapkan garis pertahanan tinggi, ataupun di situasi counterattack. Satu-satunya gol yang ia citakan di Euro 2024, juga berbuah dari kecepatannya mengekspos ruang di belakang backline Croatia. Saat tim dalam fase bertahan, Alvaro Morata bisa diandalkan dengan kemampuannya dalam melakukan pressing. Ia merupakan striker yang tidak malas untuk menekan lawan. Hal ini akan sangat berguna ketika Milan menerapkan high pressing. Bisa dikatakan, dari atribut dan gaya bermain, Morata merupakan pemain yang paling pas untuk menggantikan peran Giroud di Milan. Terima kasih telah menonton!